Terima kasih. 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 Udah login ya Oke langsung aja bro Kira-kira kita intip market apa dulu nih BTC dulu kali ya Langsung kita Full screen gue deh Biar enak kan balisannya Secara garis besar menurut bro Tantri Kira-kira gimana nih bro Oke kalau di BTC ini Saya lihat seperti ngebikin Pattern ya balik lagi Masih di dalam pattern yang sama Tapi gak bisa di break masih ya Masih gak bisa di break ya Gak bisa di break Ini ada sedikit kekhawatiran gak sih Kayak contohnya disini Yang kemarin sempat kita bahas Disini dia sempat berapa kali Turun gak kuat nih Kita takutnya sekalinya tembus Terjun payung ya Iya disini sebenarnya Balik lagi kelihatan seperti Memperkuat suatu pattern Kalau Mbak Fernanda lihat Ini jadi Desain ya Ascending Disini ya bro ya Begini betul ya Iya Terus bagian bawahnya nih yang lurus Ini ngebentuk kayak Ascending triangle Nah dimana ini adalah Contiguous pattern Sebelumnya udah turun cukup jauh ya Sempat bergoyang Makin lama makin mengecil Makin mengerucut Curiga jembol Nah ini tanda-tanda Seperti continuous pattern Berarti masih bakal turun kemungkinan ya Iya soalnya udah Dari kemarin tuh masih gak bisa di break Takutnya dia beneran jembol Tapi bukannya dia udah hampir 1, 2, 3, 5 kali Coba tembus Gagal Ada kemungkinan yang udah lemah bro Tapi kalau sebenarnya udah dicoba terus berapa kali Harusnya Kalau didukung sama pattern gini Apalagi nih time frame yang gede Ini ada kemungkinan akan turun Dan kalau kalian lihat juga kan Bukan kita yang memperindiksi kayak gini juga nih Oh Masih banyak Iya banyak Banyak orang juga bakalan ngepush kesini Nah tapi kalau misalnya dari SNR-an ya Kalau tembus kecil-kecil sampai mana nih Apa dia sampai bosing lagi nih Ada kemungkinan Kita coba pakai pola pengulangan aja Oke coba ya Berarti kalau kita pakai ini Amila pasti di bosing dong Iya Kita ganti warnanya dulu Biasa untuk penurunan merah Coba Sudah terlihat sih sebenarnya Nah daerah sini ya Iya Coba kita pakai Kita taruh disini Dari bawahnya lagi Disini Oh dari sini Nah Kita lihat Sama ya Ya 11.12 lah ya Kalau yang di break Ada kemungkinan dia akan turun segini ya Berarti ini dari 47.000 ke Turun 5.000 5.000 Wah Turun 5.000 dolar Berarti diskon 75 juta Jadi Sekarangnya harganya bukan Masih 600an ya Iya Masih 600an Berarti Bisa ke 500 dulu ya Turunnya jauh banget Setengah dari sebelumnya berarti ya Gue sempat sampai 900 juta ya Nah kalau ini diperhatikan juga sebenarnya Kayak kelihatan seperti apa ya Sideway sih sebenarnya Ya ini Ini yang tadi saya bilang Di zona-zona itu aja Wah Gue geser dia Oke Oke disitu ya Dari sini ya Nah ini sebenarnya kalau Dilihat-lihat BTC ini sideway Cuman sidewaynya Sideway besar ya Sideway besar Ada bilang 42.000 Iya bisa Bisa jadi Kalau di break Ini bisa jadi ke 42.000 Ini sidewaynya Parah sih Nah didukung ada pattern Nah disini juga Kayaknya naik udah Sedikit lemah juga ya Pastinya mantul terus nih Oke berarti untuk BTC Kira-kira Kemungkinan besar Bakal turun Sampai ke 42.000 Iya tapi ini jangka panjang Jangka panjang Ini di H4 ya H1 H1 Coba Oke Di H4 ya H4 ya Oke kalau di H4 gini Kayaknya kita Pd short Pd short ya Karena kuat banget ya Nah ini juga udah ada Harganya juga udah Memasuk di dalam Areanya ya Bisa besok nih Tembusnya Iya Berarti kita bisa Siap-siap aja Oke Berarti untuk BTC Kira-kira gimana Setuju Setuju Oke Jadi kesimpulannya Untuk BTC Ini akan turun Kurang lebih Sampai 42.000 Ya teman-teman Kira-kira Dari teman-teman Semuanya Ada request apa nih Tadi kita lihat Ada yang request Tron ya Terex Terex Oke Ini sebenarnya Terex dulu Sempet jadi coin Covering saya juga Iya Ini Terex dulu Itu juga Waktu itu Sempet Awalnya juga Booming Booming Tapi katanya Sekarang ada isu Mau Digabungin Ke BTT GitTorrent Oh iya Mau digabungin ya Kalau nggak salah Mau dimatch Cuma Masih nggak tau Kejelasannya Kapan gitu Oke Karena ini Coin kesukaannya Booming Ini kan tadi H4 ya Dari H4 Menurut saya Ini masih Turun terus Ini sedikit Trend yang Ngebentuk Trend Cuma nggak 45 derajat Wah sedikit Berantakan sih Kalau kita buat trend Kita ambilin aja deh Pake zona ya Nah ini seperti itu Ini makin lama Makin ngecil Tapi disini Turunnya juga udah mulai kecil Iya Turunnya juga udah mulai kecil Dan disini Kalau kita pindah ke H1 Kayaknya bisa Iya Kayaknya daerah sini Berarti ya Apa kita turunin H1 aja Coba kita turunin H1 H1 Oke Ini kelihatan Kayak channel Begini Kalau begini Berarti Oh jadi Bull flag Bull flag Coba tarik Daris dari atas Dari mana Dari sini ya Di bawah Bull lagi Dari sini Nah Bull flag ya Nanti seperti channel juga nggak sih Kalau channel harusnya ke atas Oh channel ke atas ya Iya Nah ini ke bawah Harusnya jadi Bull flag Nah kalau bull flag itu Dia itu Continuous Bakal turun lagi berarti Continuous bakal naik dong Kan sebelumnya udah naik Oh jadi walaupun ininya turun Jadi maksudnya continuous dari sebelumnya gitu Iya Kalau ini di break Ya Di sini Di resistance Tending resistance Bisa menjar kayaknya resistance berikutnya Dari sini Iya Ini boleh kita tandain Oh ini bikin saya nggak pakai SN ya bro Saya seolah lebih kebiasa pakai zona Biasanya juga orang banyak pakai Saya seolah-olah juga Siham SNR Ini kalau teman-teman yang belum tahu Jadi ini tuh kayak Supply Dimar Supply Dimar Betul Ngomong-ngomong besar sampai sini ya Berarti kalau Dari kotak Kira-kira dia bakal Pakai kotak mana nih bro Pola penggunaan mana nih Kotak Ini ada nggak nih kira-kira Mungkinan bisa dipakai Coba ya Berarti dari Nge-break sini dia Iya Sini Coba kita Kita ambil dari Paling low ke paling atas Oh atas sini Iya Coba kita Lihat Sebelumnya Ini jarang terjadi Tapi bisa terjadi Itu bisa aja nih Nah Oke Kita taruh Di sini Dari bawah sini berarti ya Iya Dari bawah sini ya Yang di lower low Nah Pas ya Kurang lebih sama ya Berarti Kemungkinan untuk Term ini masih bisa naik Teman-teman bisa tunggu break dulu Dari Terming Existence Kayaknya ini kita tandain Biar kalian tanda reganya Ini buat TP-nya Ambil dari sini Nah ini buat TP-nya Dari mana nih bro Pas di Pucuknya Oke pas closing Budi-nya nih Ketika sudah berhasil break Di harga 0,07738 Kemungkinan bisa naik lagi Ke resi berikutnya Di 0,07956 Sampai 0,08003 Teman-teman Kalau sekarang Kemungkinan harganya Bakal ngejar support Training support Bantu lagi Kalau berhasil break Teman-teman bisa open low Tapi ini Buat potensi Nge-break bawah Juga kecil ya bro Kecil Mungkin ini untuk Tron Berarti kita setuju ya Bakal naik Untuk Tron kita setuju Bakal naik ya Lalu apa lagi nih LTC LTC Boleh saya terawang dulu ya bro Kita telah dulu nih Kalau saya bilang Ini ada Rising wedge Kira-kira beneran Kadang kalau pattern itu kan Menurut saya Patter ini belum tentu Menurut Brutantri Terbentuk ya bro Tapi ini udah ke-break Bawah sih Kalau menurut saya Malah bare flag Masih sama ya Begini gitu Jadi bare flag Tapi kalau bare flag itu Berarti continuous ya Iya Ini harusnya udah di-break nih Tapi candle-nya masih hijau Kita harus tunggu Sejam lagi Sampai crossing body berarti Iya Oke Itu juga candle-nya udah Bentuk pinbar sebenarnya Nggak kuat naik Sebelumnya harganya udah pernah turun nih Tapi ini hajar lagi Kita akan membentuknya pinbar ya Nah kalau ini berhasil crossing Jadi pinbar ya Kalau berhasil crossing jadi pinbar Kemungkinan akan turun Bentar Sebelum kita lanjut Ada yang nanya nih Dari sis Mila Yang tut di Siba ya Nah kalau Siba Harapan naik lagi nggak Kira-kira gimana nih Brutantri yang udah pernah invest di Siba Siba Bingsi Coba nanti kita analisa juga ya Kita lanjut dulu untuk Anasya LTC ya Tapi ini dari SNR kira-kira Paling balik lagi ke lo sebelumnya Sini ya Brwe Nah ini udah pinbar-pinbar tuh udah Nah udah merah-merah kan Dan tanah-tanah berarti ya Iya pokoknya pinbar pasti turun Kemungkinan besar sampai sini ya Iya Kalau Bro Fenanda lihat juga Sebelum terjadi penurunan yang derasnya Banyak pinbar pasti Oh iya Daerah sini pasti dia bakal main pinbar dulu ya Iya jadi pinbar Kalau lihat sini juga udah pinbar Oh iya betul-betul Daerah sini nih Iya itu pinbar Berarti kesimpulannya bakal mau turun ya Nah cara ambil TP berarti tinggal pakai Pola-pola kotak-kotak krisul nih Kalau untuk penurunannya kayaknya gak akan jauh banget ya Gak akan sampai sini ya Kita ambil kotak-krisul Oke coba kita koreksi dulu kotaknya Kita konfirmasi dulu untuk pola pengulangan Oke Misalnya ya dipakai Pas ya Pas ya Pas ya Pas ya di ujung Oh iya bener Ujung banget ya Iya ujung banget Dan disini juga pas Oke berarti untuk LTC Masih bisa Short sell gak sih Iya short ya Kita bisa short Kita tunggu Sebenernya ini udah bisa short sih ya Udah ganti candle juga Oh iya bener Oh iya bener Nanti kalau kita lihat jam sekarang ini Itu udah jam 8 Dan ini ngebentuk pinbar ya Iya Teman-teman bisa short Target ini 145,60 Oke kita ke next Ada di Apa ini ya Dot LTC dulu ya LTC udah ya LTC ini lagi Dot ya Oke kita pindah ke dot ya Ada juga loh Banyak dulu ya Nah ini Sedikit Beda nih Kalau tadi lagi pas turunnya naik Oke Kalau gampangnya Bungi aja sih ya Apa nih Sideway lagi ya Kemungkinan sih Sideway ya Double bottom Terbang Double top Turun Ini kalau di break Cukup lagi Sideway Oke berarti ini Pola sideway ya Iya Udah terbentuk double top juga nih Turunnya dari Kalau double top itu kan Ambil tapenya dari Pergalanan harga sebelumnya ya Berarti kalau yang turun segini Bisa ketemu juga Yang segini lagi ya Iya Karena di sini pun Belum ada konfirmasi breakout ya bro ya Ya berarti untuk Dot ini Kauian besar sideway Dan bakal turunnya Sampai ke bawah sini juga ya Nah Bisa ya Oh bener Di sini juga Terjadi ya Dan di sini Terjadi juga ya Banyak terjadi ya Berarti kemungkinan besar Terjadi lagi Ini untuk Dot nih Dot kita tunggu Sampai break dulu ya Break di 29583 Baru teman-teman Open short Targetnya di 28,696 Balik lagi tunggu break Kita gimana bro Indip Shiba nih Kita lihat Shiba dulu Mungkin Pertakirnya udah 4 Pertakirnya udah 4 Shiba itu apa sih Terkenanya SHIB ya Wah kayaknya gak ada nih Kayaknya boleh kita buka Oh ada ya Innovation ya Mainnya di apa nih Ini Berarti jatuhnya invest ya Iya 4 ya Jadi jatuhnya gimana Oke Karena kan kita invest ya Waduh Kebakaran Dibilang pattern juga buka Tapi di Shiba ada Isu-isu Koin candaan gak Iya Ada isu-isu Koin candaan Nah Kalau kita mainnya Mengira-ngira ya Wah mengira-ngira Mengikut feeling gitu ya Iya sebenernya Kalau pakai teknikal Itu sedikit mudah Ini Descending ya Atau scanning Iya Ini descending Descending triangle Tadi ini lah Tinggal tunggu break Kautas aja Nah ya Kita cari stop angle Disini Nah ini Stop angle Tapi sebenernya Feeling saya Buat Shiba ini Kalau misalnya Main di futures pun Naiknya kayaknya Sampai sini doang nih Baru Iya Naiknya gak akan tinggi Akan tinggi ya Balik pun Segini Wah Buat yang invest Gimana nih Kalau Untuk invest Kalau misalnya Gak banyak ya Bisa di cut aja Pindah aset mungkin ya Soalnya Shiba ini Kita gak tau Kedepannya Gimana Kejelasannya Dari sisi fundamental juga Sebenernya Sedikit abu-abu ya Iya Gak ada sama sekali Yang mendukung Soalnya ini bisa dibilang Meme coin Meme coin Iya Kayak waktu itu Ada coin split game Itu cuma dihantem Iya dihantem Ilang coinnya Abis itu ya Nah jadi mungkin Buat teman-teman Disini yang Nyangkut di Shiba ya Apalagi long term Mainnya ya Main di spot Teman-teman Saya saranin Untuk di cut aja Karena mungkin ini Karena bahayanya tuh Kalau menurut saya pribadi Balik lagi nih Ke teman-teman Ini bukan Balik lagi Ini bukan Financial advice Tapi ini Kalau menurut saya pribadi Pendapat saya pribadi Kalau di Shiba ini Cocoknya kita cut aja Kita jangan masuk Soalnya disini tuh Biasanya disebut Meme coin Biasanya ini Dimainkan Jadi mungkin orang Lebih banyak mainnya tuh Di futures ketimbang Di spot Mungkin orang tuh Awal-awal tertarik Karena Bakal naik Iya Karena waktu itu kan Doge Ada si Mas juga Nah ini Bakal dimainin Kalau menurut saya Pribadi Shiba Itu Dapat ya Mungkin pendapat Dari saya mungkin Dapat teman-teman yang lain Bisa beda-beda Kita bisa Kira-kira gimana Dari menurut Tantri Kalau teman-teman yang main futures Ya Buat teman-teman yang main futures Tapi di Shiba Tapi sebenarnya Shiba di futures Banyak juga main ya Banyak Waduh Apaan ini Dari-ari Dari-ari Berlut-ari Tapi Kalau di futures Main Shiba bro Wah saya gak main Gak main ya Saya juga gak main Soalnya Kalau buat di futures Agak males gitu ya Kalau futures juga Nah Ketika harganya berhasil Break dari pattern Di 0,000 0,3390 Kemungkinan akan naik ke 0,000 0,000 3892 Kita sebut belakangnya aja ya Dari Pokoknya break 3390 Kemungkinan bakal naik ke 3892 Pasti bakal goyang disini aja ya Iya Pasti naik Break turun lagi Naik Break turun lagi Sama halnya kayak doge aja deh Kalau gak 2000 ya 3,500 Situ-situ aja Jadi bingung Bingung kita juga Oke mungkin Sampai disini ya Tapi ya Soalnya udah Empat analisa juga Kita udah Hampir setengah jam ya Hampir Hampir setengah jam Hampir setengah jam ya Mungkin Emang kalau kita Biasanya Life analysis tuh Gak akan lama-lama Singkat aja Kita bahas market Dengan cepat Agar temen-temen Bisa langsung entry Oh iya bentar Ada yang ketinggalan bro Komen Kita intir BTC dulu Ada yang lupa Ada yang lupa Ini bau-bau Mau turun Iya kan tadi kita analisa Iya Mendingan Kita entry dulu deh Biar teman-teman semuanya Takutnya Masa bro Fernanda Entrynya 5 USD itu Saldo aja Waduh 1.500 bro 1.500 dolar 100 Boleh deh Leveragenya 50 aja 50 aja Cukup Kita short Kita masuk dengan 100 USD 1 juta 1,4 juta Bayangin temen-temen 1,4 juta Temen-temen Deep Jadi 10 juta Ada yang tahu Oke langsung Oke mungkin cukup Sampai disini Untuk live analisis Kali ini Dan buat teman-teman juga Jangan lupa Subscribe ke Youtube kita Jadi buat teman-teman yang masih Bingung tentang analisa Atau info-info Ini teman-teman bisa langsung Subscribe ke Youtube kita Di Trisha Strategi Dan jangan lupa Hit tombol subscribe Dan juga Tekan lonceng notifikasi Agar Ketika kita punya video baru Teman-teman gak ketinggalan Dan jika menurut video Menurut teman-teman Video kita ini Bermanfaat Teman-teman bisa Klik tombol like-nya di bawah Dan Menurut teman-teman Videonya ini gak bermanfaat Teman-teman bisa Hit tombol dislike Di bawah Oke mungkin cukup Sampai disini Saya Tantri Dan saya Fernanda Kami berdua Salam Cua Thank you semua Selamat malam See you on another event Semoga tepe ya bro ya Iya semoga tepe ya